Selasa, 23 Mei 2021 Menyandang title sebagai juara Indonesian Idol, Salma berharap kehidupannya di perantauan bisa berjalan lancar karena ini pertama kalinya ia merantau ke Jakarta. Ia harapannya bisa lancar hidup Disney dan semoga semua baik-baik saja, ungkapnya. Salma mengatakan meski pernah hidup sendiri di Ogjakarta, namun ini jadi tantangan baru baginya untuk bisa meniti karir di Jakarta. Diketahui, Salma memang mahasiswa Institut Seni Indonesia, ISI, Yogyakarta. Aku udah pernah merantau ke Yogyakarta, sekarang mencoba merantau di Jakarta, terang Salma. Ia merasa percaya diri untuk memulai karir sebagai musisi di ibu kota, sekalipun ada mitos soal, kutukan, juara Indonesian Idol. Jadi apapun yang terjadi ke depannya mau naik, atau tidak dan suka, atau tidak aku syukuri dengan ikhlas dan tulus mengeluarkan karya yang aku buat sendiri, terang Salma. Setelah menjadi juara satu Indonesian Idol 2023, Salma Salsabil dihantui, kutukan, jawara ajang pencarian bakat itu. Sebagian besar jawara dari Indonesia Idol disebut-sebut kalah pamor dan runner-up-nya ketika mereka sudah masuk ke industri musik Indonesia. Aku ngalir aja, rejeki ada yang ngatur. Terbukti di Idol sebelumnya. Mau juara berapapun sukses juga di industri, beber Salma Salsabil di kawasam Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa, 23 Mei 2023. Salma tak mau menjadikan mitos tersebut sebagai sebuah momok yang harus ditakuti setelah menjadi jawara Indonesian Idol di season ke-12. Bagi Salma yang terpenting saat ini adalah dirinya terus konsisten berkarya di industri musik Indonesia tanpa memikirkan apapun. Jadi apapun yang terjadi ke depannya mau naik atau tidak, lalu suka atau tidak aku syukuri, ujarnya. Aku berusaha ikhlas dan tulus mengeluarkan karya yang aku buat sendiri, terang Salma. Untuk langkah awal karya yang dibawa Salma Salsabil usai menjuarai Indonesian Idol 2023 adalah lagu, menghargai kata rindu. Salma berhasil menjuarai Indonesia Idol 2023 setelah dirinya mengungguli penampilan dari Nabila Takiyah dalam dua pekan grand final. Terima kasih telah menonton!